Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya, Niluh Puspah. Saudara politisi PDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang taat konstitusi konsisten menjalankan kaderisasi di PDI Perjuangan. AHOK enggan berkomentar saat ditanya soal kritik akademisi ke Presiden Jokowi soal netralitas pemilu. AHOK justru memuji sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang taat konstitusi dan konsisten menjalankan kaderisasi di partainya. AHOK juga menyayangkan Jokowi tidak melanjutkan nawacita yang jadi salah satu program Jokowi. Ya saya sih tidak mau nanggapin. Saya kira Anda tanya sama universitas itu. Kita semua sudah tahu apa yang terjadi. Makanya saya bilang saya sangat menghargai Ibu Megawati yang menjalankan sistem meritokrasi, menjalankan kaderisasi yang mengajarkan taat konstitusi. Bayangin dia punya hak jadi Presiden, dia mau kasih Pak Jokowi demi untuk prinsip kaderisasi. Sekarang dia menyiapkan anaknya Mbak Kuan menjadi Presiden. Tapi rakyat kader menghendaki Pak Ganjar. Dia pun berikan nama Pak Ganjar. Bagi saya yang penting sebagai kader PD Puyungan, saya menyayangkan kalau pekerjaan Pak Jokowi 10 tahun tidak diteruskan. Terutama nawacita. AHOK juga mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari rekaman video yang viral di media sosial, AHOK bilang proyek IKN melenceng dari cita-cita Soekarno yang ingin Ibu Kota dibangun di Kalimantan Tengah, bukan di Kalimantan Timur seperti sekarang. AHOK juga sebut lahan di IKN sudah dikuasai pihak-pihak tertentu. Pindah Ibu Kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah, Bu. Sekarang Ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota. Terus Ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Pernyataan AHOK yang mempertanyakan kinerja Jokowi viral dan menuai respons banyak pihak. Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan secara tersirat membalas pernyataan AHOK. Luhut menyebut contoh nyata keberhasilan Presiden Jokowi adalah penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba. Sebagai Menteri Jokowi, Luhut minta tidak ada yang meragukan kinerja Jokowi. Itu terjadi karena kerjasama kita semua. Dan di bawah kemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi gak bisa kerja, lihat kepalanya ini. Putra Sulung Jokowi yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka, menanggapi santai pernyataan AHOK yang mempertanyakan kinerja Jokowi dan dirinya. Gibran bilang menerima kritikan AHOK dan menilai baik kinerja AHOK selama ini. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak AHOK selaku senior, mentor kami ya, kami terima. Kalau Pak AHOK, kalau Pak AHOK, yang kerjanya bagaimana? Bagus, bagus, bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komis harus baik. Sementara itu AHOK menyebut, pernyataannya soal Jokowi tak bisa kerja, tidak ditampilkan secara utuh, sehingga salah dipahami oleh publik. Enggak, ini Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Tahu maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ini yang berkuasa Pak Prabowo. Terus, ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi juga jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjian nawacita? Itu konteknya dipotong. Sindiran AHOK terhadap Jokowi ini terlontar, setelah politisi PDI Perjuangan itu mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina untuk fokus berkampanye memenangkan Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV